Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... kebersihan, serta konsistensi selama perawatan. Jika faktor-faktor tersebut tidak bisa dipenuhi dengan baik, maka hasilnya. Sebelum melakukan penanaman, hal-hal yang menunjang budidaya jamur tiram harus sudah tersedia, diantaranya rumah kumbung baglog, rat baglog, bibit jamur tiram, dan peralatan budidaya. Usahakan budidaya jamur tiram menggunakan bibit bersertifikat yang dapat dibeli dari petanian lain atau dinas pertanian setempat. Peralatan budidaya jamur tiram cukup sederhana, harga terjangkau. Bahkan kita bisa memanfaat peralatan dapur. Wadah yang digunakan untuk meletakkan campuran media adalah kantong plastik bening tahan panas pin 0,002 berukuran 20 cm x 30 cm. Adapun komposisi media semai adalah serbuk gergaji 100 kg, tepung jagung 10 kg, dedak halus atau bekatu 10 kg, kompos 0,5 kg, kapur kakotiga 0,5 kg, dan air 50-60. Pengendalian hama penyakit pada budidaya jamur tiram Hama dan penyakit yang menyerang jamur tiram tentu dipengaruhi oleh keadaan lingkungan maupun jamur itu sendiri. Sehingga antara tempat budidaya yang satu dan yang lain, serangan hama penyakit kemungkinan dapat berbeda-beda. Kali ini kita berkunjung di rumah Mas Yonori dari Moldo, Lamongan. Salah satu orang yang sukses memproduksi jamur. Untuk teman yang mau belajar memproduksi jamur bisa datang ke beliau di Moldo. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!